Kalau khisbah itu berkaitan dengan Amar Ma'ruf Haimungkar, Ustaz, kalau sekarang itu kan banyak dari Ormas-Ormas, organisasi masyarakat itu, yang dia itu juga menyatakan dirinya, kita juga Amar Ma'ruf Haimungkar. Seperti itu. Itu apakah hal yang demikian itu dibolehkan, Ustaz? Ataukah memang Amar Ma'ruf Haimungkar dalam bentuk khisbah itu harus memang murni dari negara, Ustaz? Nggak boleh dari Ormas. Mungkin bisa dijelasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus ketahui, apa sih hukum dari Amar Ma'ruf Haimungkar itu? Nah, menurut Ibn Taymiyah, salah satu yang saya kutip itu ya, hukum Amar Ma'ruf Haimungkar itu adalah fardu kifayah. Berarti harus ada sebagian dari masyarakat, kelompok yang melakukan Amar Ma'ruf Haimungkar ini. Ketika itu sudah dilakukan, berarti yang lainnya kukur. menurut Ibn Taymiyah, gitu kan. Nah, sekelompok, apa namanya, orang ini, nah, kalau dalam sistem politik Islam, nah, itu diwakili salah satunya oleh penguasa, pemerintahan, negara, gitu ya. Yang mereka mempunyai organisasi-organisasi, ya, pemerintah, ya, yang bertugas kaitannya dengan misalkan menjaga keamanan, tegaknya hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kepolisian, ada pengadilan, ada namanya, kalau sekarang itu adalah, apa namanya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu juga bisa kita masukkan dalam konteks lembaga hisbah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Nah, ketika ada kelompok-kelompok sipil, nah, istilahnya sekarang kan, ketika ada negara, ada masyarakat sipil, ada pasar, pasar ini diwakili oleh perusahaan-perusahaan, gitu ya. Nah, ini kita harus melihat bahwasannya yang menjadi apa namanya, muktasib tadi ya. Menjadi pengawas, menjadi penjaga, ya, kemaslahatan itu yang melakukan amarah-amarah yang utamanya itu adalah diwakili oleh negara, ya, karena tugas negara itu adalah men, apa namanya, menjaga seluruh warga, gitu kan. Dan itu dilakukan salah-salahnya oleh aparat negara dalam ini adalah kepolisian. Maka, kalau ada ormas-ormas yang ingin melakukan amarah-amarah yang harusnya bekerja sama. dengan polisi, gitu kan. Nah, gitu. Jadi, polisi, ya, ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, gitu kan. Kalau ada sekelompok masyarakat yang melanggar aturan negara, misalkan, ya, nah, ini kalau ada kita melihat, ya, laporkan ke polisi. Pertanyaannya, Pak, kalau, atau peraliannya gini, Ustadz, kalau misalkan ini aparat negara ini tidak bisa diandalkan, apakah kita bisa langsung melaksanakan amarah-amarah rupiah mungkar. Nah, kita kembalikan kepada kaidahnya bahwasannya, walaupun negara itu sistemnya buruk, ya, itu masih lebih baik daripada tidak ada aturan sama sekali, tidak ada negara sama sekali. jadi kita ambil apa namanya, darurat yang lebih minimal, gitu ya. Sehingga apa? Tetap kita harapkan kita sebagai masyarakat termasuk para ormas-ormas ini, ya, yang mereka mempunyai istilahnya itu paramiliter, ya, sahib organisasi paramiliter, seperti kita di Muhammadiyah ada kokam dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tetap harus bekerjasama dengan pihak aparat negara telah maini kepolisian ketika melihat ada kemungkaran, misalkan. Oh, misalkan ada klub-klub malam yang tidak punya izin, ya, dan disinyalir ada tindak kemaksiatan dan lain sebagainya di sana. Kita tidak bisa main hukum sendiri. Meskipun tadi hadisnya adalah manro aming kemungkaran para yugari hubi biadih, ya. Kenapa? Kalau tidak dilakukan oleh aparat hukum, ya, ini malah nanti akan terjadi apa namanya, kekacauan yang yang bisa ditimbulkan, ya, dampaknya itu malah lebih buruk. gitu kan. Nah, maka, ya, dilaporkan, kita kerjasama, gitu ya, ya, Dan, kalau misalkan kita melihat itu tidak bisa berbuat apapun, ya, turun lagi tadi, seperti hadis tadi, ya, bisa dengan lisan, kalau tidak bisa lagi, ya, sudah kita mendiamkan dalam hati, ya, itu menjadi, kalau dalam hadis itu sebagai ada aful iman, selemah-lemahnya iman, ya, karena memang kita tidak punya kuasa, gitu ya. tetapi hadis ini, Amar Om Nahimungkar ini bisa dilaksanakan oleh siapapun dalam konteks, misalkan, kita sebagai kepala rumah tangga, saya punya kekuasaan untuk menjadikan tegaknya yang ma'ruf, yang baik, ya, sehingga yang mungkar itu tidak ada di lingkup keluarga saya, ya, tapi nanti kalau sudah kaitannya dengan renah hukum, ya, di lingkup keluarga pun nanti bisa terkait dengan aparat negara tadi yang dalam konteks lembaga hisbah, itu masuk, ya, ke dalam lembaga hisbah ini, gitu. Jadi, semacam itulah, gitu ya, wallah alam biswab, gitu. selamat menikmati.